Jika Anda tanya saya, siapa tahu yang terbaik tentang maklumat edukasi, maka saya akan mengatakan, Ibu saya. Ibu saya adalah light dari galaksi 7 yang menjelaskan diri saya, semuanya dan eternal light. Lokasi lahir bisa di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Mimpi harus tinggi. Film ini menggambarkan bagaimana seorang anak lahir besar di Gunung Kidul, dan mimpinya amat tinggi, bersekolah di Inggris. Dan mimpi itu tercapai. Film ini bisa menjadi inspirasi, dan film ini bisa menjadi contoh bagaimana kita bekerja keras, doa ikhlas untuk mencapai mimpi. Ibu yang bekerja 24 jam, Ibu yang dengan penuh keseriusan, all out untuk mendorong kemajuan anak-anaknya. Dan itu saya mengundang kepada orang tua, kepada guru, para sekolah ajak anak-anak kita untuk menonton film Mars. Sampean itu enggak usah macem-macem. Mbok yongi lo karo gitokmu dewe. Kuliah itu biayanya banyak loh. Memangnya kami itu mau bayar pakai OPPO. Nah, pakai duit OPPO. Selamat dirancarkan film Mars ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda bangsa Indonesia. A mother is light from the seventh galaxy that brightens my soul, endless and eternal life. Semangat perempuan tentang pendidikan ini sangat penting dan banyak ditemui oleh ibu-ibu kita di seluruh Indonesia yang merasa care terhadap anak-anak mereka. Bahwa pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting. Bagi para orang tua warga dan ulama, tidak hanya mencontoh pengorbanan seorang ibu dan berjuang keras, seorang miskin yang banting tulang, memeras keringat, demi anak putrinya sekolah selesai sampai kuliah. Film Mars ini tidak hanya karya besar dari seorang sinias lewat kita, tetapi ini adalah inspirasi bagi kita semua bahwa bapak bermimpi itu harus dikilangi. Meraih cita-cita harus dikilangi. Dan tentu meraih cita-cita butuh perjuangan. Perjuangan tidak kecil, pasti butuh pengorbanan. Ibu selalu menjadi solusi ketika semua sedang tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan dan kesulitan ibu. Ibu selalu memberikan penempatan dan ibu adalah jalan keluar yang semangat biasa memberikan kemudahan bagi persoalan yang dihadapi semuanya. Anak-anak bangsa, pemimpin, selalu ibulah yang menjadi pembuka jalan yang untuk itu. Ibu adalah denyut nadi. Ibu adalah pendidikan bagi saya. Ibu yang mengajarkan saya untuk bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang mengajarkan saya tentang huruf-huruf A, B, C, D. Ibu yang mengajarkan saya membaca Al-Quran, Kabatah. Ibu yang mengajarkan saya bagaimana tersenyum kepada teman, saudara, tetangga, dan yang lain-lain. Ibu adalah sosok yang tegar, yang selalu berusaha menyembunyikan kesedihan di depan anak-anaknya. Dan ibu juga sosok yang pernah kelembutan dan tidak pernah putus mendoakan anak-anaknya. Dan ibu adalah pahlawan bagi hidup saya. Setiap anak juga mempunyai suatu keinginan untuk menyenangkan ibu danya. Film ini sangat menginspirasi, khususnya untuk para perempuan dan generasi muda. Cerita dalam film ini tidak hanya sekedar tontonan yang menghibur, namun juga sebagai tontonan yang sangat mendidik. Saya cuma bisa mendoakan kalau di dunia ini saya bisa menggunakan kekuatan saya untuk memberitikan waktu supaya ini bisa tidak tua, saya akan lakukan apapun. Assalamualaikum. Saya Mosep Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Selamat atas peluncuran film Mimpi Ananda Rai Semesta. Sebuah film yang bercerita tentang pentingnya pendidikan dan perjuangan meraih mimpi dengan penuh keyakinan. Karena dengan pendidikan, semua potensi bisa dicepai. seorang ibu dalam keluarga adalah merupakan kunci atau tiang utama. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad pun berpesan seperti itu. Jika ingin menyelamatkan suatu agama atau bangsa, maka selamatkanlah ibu atau kaum perempuannya. film Maks mengangkat cerita kehidupan masyarakat keseharian. Dalam film Maks ini juga mengangkat isu pendidikan dan revolusi mental yang membedakannya dengan film yang lain. Dari film Maks ini saya melihat banyak kesamaan di dalam kehidupan saya. Saya dibesarkan oleh seorang perempuan yang sederhana mama saya. Saya lahir sebuah kota kecil di Pulau Belitung. Saya hidup dalam keperbatasan juga berkat perjuangan mama. Saya bisa meraih mimpi saya untuk bisa sekolah yang lebih tinggi. Saya tahu perjuangan mama yang begitu berat waktu membesarkan kami dan juga menginspirasi kami seluruh keluarga dan seluruh anak-anaknya bisa selesaikan pendidikannya sampai ke level pendidikan tinggi. Saya tidak bisa sekolah. Sekar diterima di sini. Bukan saya yang bikin peraturan. Ibu datang saja lagi dua bulan lagi. Mudah-mudahan anak ibu diterima dengan baik di sini. Untuk masyarakat Indonesia khususnya kaum muda mudi jangan takut Anda untuk bermimpi. Gantunglah mimpi Anda seluas semesta karena dengan mimpi akan menjadi awal untuk mencapai kenyataan hidup. Saksikan film Mars di bioskop kesayangan Anda tanggal 4 Mei 2016. Assalamualaikum selamat menikmati